Salam SKJ Jumpa lagi dengan saya Silumpan Brasto Pemegang channel youtube Senang Pagi Indonesia Seri D Nah Para pemirsa youtube yang terhormat Kalian mau tau Kelebihan unik Senang Pagi Indonesia Seri D yang Gak dimiliki semua senang lainnya Mau tau Oke Saya berbagi tutorial Tentang kelebihan unik Senang Pagi Indonesia Seri D yang tidak dimiliki oleh Semua senang lainnya Kelebihannya adalah Menyetop kebiasaan memakan junk food Menyetop kebiasaan minum soft drink Menyetop kebiasaan minum alkohol Menyetop kebiasaan minum kopi Menyetop kebiasaan merokok Menyetop kebiasaan memakai narkoba Menyetop kebiasaan Menonton film porno atau video porno Dan juga Bisa membantu mempercepat Proses penyembuhan Penyakit Penyakit Senang Pagi Indonesia Seri D juga punya kelebihan Yang tidak dimiliki oleh semua senang lainnya adalah Meningkatkan rasa patriotisme Bagi seluruh masyarakat Indonesia Senang Pagi Indonesia Seri D juga punya kelebihan Menyetop kebiasaan Meningkatkan daya tahan tubuh Memperpanjang usia Dan juga ini Merangsang produksi hormon serotonin Yang ada di frontal lobe Otak depan Nah Senang Pagi Indonesia Seri D Kelebihan unit lainnya adalah Mudah diperbarui ulang Tidak seperti semua senam SKJ lainnya Semua senam SKJ lainnya Selain senang Pagi Indonesia Seri D Tidak bisa diperbarui Cuma senang Pagi Indonesia Seri D doang yang Bisa diperbarui ulang setahun sekali Jadi Kalau senang Pagi Indonesia Seri D Bisa diperbarui ulang setahun sekali Ngapain menciptakan Senam SKJ yang baru banyak-banyak Tapi tidak bisa diikutin Ya tidak teman-teman Terus Senang Pagi Indonesia Seri D juga Gerakannya mudah Dipelajari Gerakannya paling simple Tidak seperti semua senam lainnya Karena Senang Pagi Indonesia Seri D itu Gerakannya Paling sistematis Makanya Senang Pagi Indonesia Seri D Menjadi Senam Kesegaran Jasmani Internasional Senang Pagi Indonesia Seri D juga Bisa Bisa meningkatkan Semangat kerja Terus Senang Pagi Indonesia Seri D Sangat Disukai oleh Semua negara di seluruh dunia Semua negara di seluruh dunia Seri D Jelas Tidak ada duanya Di dunia Oke demikian tutorial dari saya Semoga bermanfaat buat kalian semua Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Dan Share video ini Ke semua media sosial Terima kasih Thank you Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye Terima kasih